The Promised Neverland udah ada live actionnya. Bakal hancur juga gak ya? Kayak animenya. Hai no gamers, para bibu di Nail. Jumpa lagi bersama gue, Asura, dan kalian sedang nonton di Buloka. Nah, kali ini gue bakal ngebahas live action lagi nih. Live action dari manga dan anime yang cukup gue suka. Awalnya. Kenapa awalnya? Kalian bisa nonton video review anime season 2-nya disini. Yang ngejelasin betapa kecewanya gue sama season 2-nya. Oke? Yang gak lain-gak bukan adalah The Promised Neverland live action. Akan sehancur season 2-nya atau wah kayak season 1. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, gue ingetin lagi, seperti biasa, bahasan gue mengandung spoiler. Jadi, spoiler luck. Berlatar pada tahun 2045 di sebuah pantai asuhan yang sangat indah di mana banyak anak-anak tinggal di dalamnya bersama seorang pengasuh yang mereka sebut Mama Isabella. Nama pantai asuhan ini adalah Graceville. Dan mereka biasa menyebut rumah tempat tinggal mereka dengan sebutan house. Nah, gak kayak pantai asuhan pada umumnya, anak-anak ini mendapatkan tempat tinggal super nyaman, kasih sayang yang besar, dan edukasi yang super intensif. Menjadikan anak-anak di dalam pantai asuhan Graceville ini menjadi anak-anak yang cerdas dan sehat. Di antara puluhan anak-anak dari berbagai usia, ada 3 orang anak. Spesial karena mendapatkan nilai sempurna dalam ujian. Mereka adalah Emma, Ray, dan Norman. Nah, 3 orang ini akan jadi protagonis utama kita. Nah, pantai asuhan ini punya kebiasaan untuk mencarikan orang tua angkat saat anak mulai berusia 6 tahun sampai batasnya 16 tahun. Jadi, mereka hanya bisa tinggal di pantai asuhan sampai umurnya ya 16 tahun. Nah, di malam terakhir, saat anak berumur 6 tahun mendapat orang tua asuh dan bonekanya ketinggalan, Norman dan Emma mengantarkan boneka tersebut dan mendapati ada yang aneh. Dan karena kejadian tersebut, Norman dan Emma jadi mengetahui rahasia di balik pantai asuhan tempat mereka dibesarkan. Sistem apa yang menjalankan pantai asuhan dari belakang dan semua itu menjadikan anak-anak ini sebagai ternak yang akan dipersembahkan untuk makanan para iblis. Jadi, jelas dah. Kenapa nih anak-anak diperlakuan istimewa? Ya kan? Maka dari itu, Emma, Norman, dan Ray mulai merencanakan cara untuk kabur dari pantai asuhan yang penuh kebohongan ini. Dan tentunya, nggak akan mudah karena ada Mama Isabella dan juga Suster Krolin nantinya yang berusaha menggagalkan rencana pelarian diri mereka. Emma diperanin oleh Minami Hamabe, Norman diperanin oleh Rihito Itagaki, dan Ray diperanin oleh Kairi Jo. Untuk karakter mereka sama aja kok, kayak yang di manga atau animenya. Dan mereka bertiga juga udah sering main di dorama-dorama. Khusus untuk Minami Hamabe, gue cukup sering nemuin dia juga. Di dorama yang gue tonton kayak Kaki Gurui sama Let Me Eat Your Pancreas atau Kimi Suizo Wotabetai. Nggak ada masalah sama acting mereka bertiga sebenernya. Yang kurang malah di kekonsistenannya. Maksud gue gini, setau gue tiga orang ini tuh seumuran. Nah, Emma sama Norman ini diperanin sama orang dewasa. Sementara Ray masih anak-anak. Jadi, akan ada gap di wajah mereka. Terus untuk detil, Norman malah jadi agak kemayu gesturnya. Padahal di anime sama mangganya, dia itu sosok leader. Lah kok malah jadi menyi-menyi? Untuk Krolin, yang diperanin Naomi Watanabe, juga gue nggak ada masalah kenapa warna kulitnya beda dari yang ada di anime sama mangganya. Tapi, kalau di manga sama anime, sosok Krolin ini nyeremin. Sumpah. Tapi, di live action ini malah terkesan jadi sosok komedi. Yang paling cocok dan perfect banget justru ke Mama Isabella-nya. Yang diperanin sama Keiko Kitagawa. Seorang aktris yang jam terbangnya tinggi. Sama kayak Minami Hamabe tuh. Nah, disini beliau gokil banget sih. Meranin Mama Isabella-nya. Gue dapet feel serem di mukanya, mencekam, dan mengintimidasi di setiap perkataan dan kelakuannya. Kurang miripnya paling di tinggi badannya. Karena yang di anime atau manga, keliatan tinggi banget tuh mama. Tapi, ya nggak segitu ngaruhnya sih. Soundnya cukup bagus. Kadang penempatannya pas banget tuh. Terutama pas adegan-adegan yang nyeremin. Tapi kadang setting tempatnya yang kurang pas. Karena settingnya terang, jadi feel seremnya berkurang deh. Ini sayang banget sih. Padahal muka karakternya udah serem. Sound-soundnya udah sip. Eh, settingnya kurang dikit. Semua volley, intonasinya juga bagus kok. Oh iya, ending songnya cakep banget deh. Judulnya Can't Be Right dari Zutomayo. Dan untuk jokes, menurut gue, untuk genre movie kayak gini, terlalu banyak jokes malah kurang jadinya. Tapi, seperti yang udah gua tease tadi, sumber jokes bisa kalian dapet dari kelakuan Suster Crony. Untuk kekurangan, bisa gue bilang, ya... keakuratannya sih. Untuk storenya sip banget. Tapi untuk detailnya banyak yang berubah. Jadi, gue yang manga reader dan udah nonton animenya juga, jadi ngerasain beda aja. Penempatan sound yang kurang tepat, ngebikin feel serem yang didapat kita jadi kurang impact-nya. Setting tempatnya padahal udah dibikin mirip banget sama manga dan animenya. Ini gue speechless banget sih. Gila, mereka bisa bikin tempat sepengirip itu loh. Pemeran-pemerannya sebenernya udah cukup oke actingnya. Tapi, kemiripan dengan karakter aslinya sedikit berkurang. Karena mereka nggak bikin rata nih umur. Wajah trio kita, Emma Norman kelihatan tua. Yang bocah cuma tri doang. Gildanya lucu sih tapi. Eh, sorry-sorry. Kesimpulannya, live fashion ini cukup oke lah ya. Kisah tentang utopia yang ternyata hanya semua belaka. Dan untuk skor, gue masih bisa lah kasih 7 per 10. Karena gue masih dapet keseruan dari live fashion ini. Tapi overall ya super be aja. Yaudah sih gitu aja. Makasih udah menonton video review The Promised Everland live action. Tonton video wibu lokal lainnya juga. Jangan lupa like kalau lo suka. Subscribe Clean South Studio. Dan jangan lupa nyalain loncengnya juga. Biar kalian bisa cepet tau kalau gue atau Yami upload video. Follow Instagram gue, admin underscore Asura dan semuanya terlibat dalam video kali ini disini. Itu aja dari gue, gue Asura Mamit. Dan untuk kalian semuanya, stay clean and sound.